sangat-sangat kumuh Mari kita lihat lebih dekat nah ini dihadapan teman-teman sekalian adalah sebuah arti dari brand Bosch yang buatan Jerman nah jadi teman-teman udah tahu ya alasan aku kenapa sering update tentang part motor Mio disini aku ingin merestorasi Mio lama aku ya ini aku udah kedatangan bukan apa-apa jadi input stiker prosedur ya aku beli lagi karena aku peniatnya mau balikin lagi motor ini ke original ya Nah apabila temen-temen butuh fiturensi temen-temen mau beli aki ya Kenapa aku beli aki merek pos ini hingga merek yang bawaan pabrik seperti di merek J ya inisialnya atau merek Y yang umumnya digunakan oleh motor-motor bawaan pabrik jadi ada alasan ya teman-teman nanti alasannya kita bahas belakangan nah ini untuk penampakan depannya ya untuk harus mendapatkan depan seperti ini Oke ini adalah merupakan aki ini bisa dipakai untuk motor Mio Smile sporty eh Nio Solama ya Supralama ataupun Pegalama seperti itu atau PGR ini ini teman-teman satu tipe akhirnya menggunakan api yang ini ini tipenya kering ya kenapa saya saya agak ambil aki yang tambah itu ya aki pisi ulang tujuannya kelemahannya sih hanya dari pembuangan air yang gumpahnya jadi ngerusak ke stasis motor jadi aku putusin ambil aki kering nah kalau aki kering ini kan keaman pembuangannya asalkan jangan yang semi kering kalau ini aki kering ada juga bahkan api yang di dalamnya kering tapi masih digisi oleh airan seperti itu pernah saya bongkar juga oke ini untuk penampakan dalamnya teman-teman ada manual book ya aki ini di garansi resminya dijamin ini pemakaian dua tahun ya garansi seperti itu cuma karena saya beli di distributor ini ketahuan nanti kita baca di aturan distributernya ini aki ini di garansi berapa lama nah ini untuk manual book untuk garansinya ada garansinya seperti itu teman-teman berhubung kita beri online kita gak tahu ini garansinya berpilai beberapa lama nah ini untuk penampakannya ini untuk bautnya sayang sekali gak ada ringnya sih teman-teman ini ada mur dan bautnya kalau di aki aspira yang saya pernah beli itu ada ringnya ya lebih bagus lebih kokoh tentunya dipasangin ya oh iya untuk alasan kenapa saya agak ambil aki pabrikan bawa motornya dia gini teman-teman ya alasannya pertama aki merek G atau merek Y itu kan teman-teman mungkin udah pada jika tahu ya kalau bekas pakainya itu sering dikepul atau dijual ke pengepul rongsok Nah itu adalah nantinya akan di physical ya atau di daur ulang teman-teman di service ulang jadi nanti kalau aki yang banyak beredar itu yang bawaan dari motor yang udah rusak nantinya partnya akan dipilah mana yang yang bagus mana yang jelek nanti akan yang bagus itu akan dipuat menjadi satu aki lagi ya seperti itu tapi tidak semua ya merek yang bawaan motor itu bawaan dari tuba semua jelek ya cuma ada diantaranya beberapa nya yang berhasil risiko tentunya untuk mengenali aki yang risiko dan aki yang original pabrik jadi pertama ini teman-teman yang terjadi catatan adalah satu harga sebuah aki untuk tipe yang sama pasti tidak akan beda jauh ya kalau untuk aki ini harganya 180.000an Nah untuk merek yang lain juga pasti tidak akan jauh berbeda ya teman-teman pasti harganya kisaran 160 sampai 180 seperti itu Nah kalau aki yang buatan atau diri sekel ulang di apa namanya di daur ulang pasti menawarkan harga yang murah namun hati-hati dengan murahnya bisa jadi itu merupakan dugaan saya bukan dugaannya tapi faktor yang lepangan seperti itu tapi yang murah itu disinyalir pasti aki daur ulang itu yang perlu jadi catatan ya tapi perlu dicatat juga enggak semua ya tapi salah satu bisa dikenalinya itu udah lewat harga atau juga dari penampakan dari gesture aki itu sendiri ya teman-teman Nah jadi tinggal teman-teman jadi smart buyer yang jadi pembeli yang pintar memilih barang untuk teman-teman pakai nanti ke depan kalau aki ini saya itu ya itu tadi alisannya pilih api ini karena saya nggak mau yang namanya ketipu oleh barang yang udah di daur ulang anak ini langka teman-teman pasti langka ini aki bukan itu ya bukan aki motor pabrikan jadi ini sebuah bussen api buatan Jerman jadi langka seperti itu intinya untuk meminimalisir pembelian yang ke pembelian yang palsu jadi teman-teman kalau alisannya udah tahu ya saya kenapa ambil api ini silahkan teman-teman nanti tinggal tinggal pilih sesuai dengan budget teman-teman Nah mungkin hanya itu jika video ini dirasa berbantuan silahkan teman-teman share ke halayak dan jangan lupa dukungannya dengan berupa di like dan di subscribe ya jadi saksi perkembangan channel ini dan restorasi Mio lama saya thank you terima kasih terima kasih